Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saya Kevin Egan. Terdakwa pengucuran fasilitas pendanaan jangka penek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal, Budi Mulia hari ini kembali menjalani sidang di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Selatan. Ada pun agenda sidang hari ini yaitu putusan selama jelis hakim dan untuk mengetahui jalannya persidangan Budi Mulia, kita bergabung bersama reporter Katrina Inandia. Ya Katrina, apakah putusan majelis hakim terkait dengan eksepsi dari terdakwa Budi Mulia? Ya Egan, sidang pembacaan putusan selat terhadap terdakwa pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP dan juga penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik Budi Mulia baru saja sudah dilakukan pada pukul 11.30 siang tadi. Dan majelis hakim yang diketuai oleh Afiantara akhirnya menolak keseluruhan eksepsi dari Budi Mulia. Karena menurut majelis hakim, surat dakwaan yang diberikan sudah sesuai dengan pasal 143 kuhab yang menyatakan bahwa surat dakwaan cukup cermat dan jelas. Dan juga materi-materi keberatan yang disampaikan oleh Budi Mulia dan kuasa hukumnya itu merupakan materi-materi perkara sehingga menurut majelis hakim dapat dibuktikan saat sidang dilanjutkan. Sidang sendiri akan dilanjutkan pada tanggal 3 April, hari Kamis minggu depan untuk agenda berikutnya adalah pemanggilan saksi. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan ditempu dari tim kuasa hukum Budi Mulia? Saat ditemui selesai persidangan, Luhut Pangaribuan yang merupakan kuasa hukum Budi Mulia mengatakan bahwa Budi Mulia akan melakukan banding setelah pembacaan Play Doi nantinya. Namun ada hal menarik pada persidangan tadi yaitu ternyata laporan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK yang merupakan dasar dari dakwaan terhadap Budi Mulia ternyata belum diberikan kepada penasehat hukum ataupun majelis hakim. Sehingga akhirnya Luhut meminta laporan itu untuk segera diserahkan. Lalu majelis hakim akhirnya memutuskan agar laporan tersebut diserahkan pada saat sidang pemanggilan saksi ahli. Dan ini saya juga mau menyampaikan bahwa di pengadilan tipikor akan segera diadakan sidang pembacaan tuntutan atau fonis terhadap 3 terdakwa kasus Pilkada Gunumas yaitu Hairunisa, Cornelis Nalau, dan juga Hamid Bintih. Dan Cornelis dan Hairunisa sendiri adalah orang yang tertakap tangan di rumah akil dengan membawa uang. Cornelis sendiri dituntut dengan 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sementara Hairunisa dengan 7 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Sementara Hamid Bintih dituntut dengan 6 tahun kuruan penjara dan 200 juta rupiah. Demikian Egan. Terima kasih Katrina atas laporan Anda. Katrina Inandia melaporkan langsung dari pengadilan tipikor kuningan Jakarta Selatan.